Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahakan nama saya Muhammad Nabahan Padlo Rahman Absensi 19 dari kelas 11 IPA 3 Akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pembagian polinomial Dengan cara bersusun dan horner Karena kita tidak pakai papan tulis maka kita akan menjelaskan secara kertas Disini sudah terdapat tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 6x pangkat 4 Dikurang 7x pangkat 2 ditambah 10 Dibagi x min 3 adalah Oke langsung saja kita menulis cara bersusunnya Pertama-tama kita tulis soalnya 6x pangkat 4 Dikurang 7x pangkat 2 Ditambah 10 Bagi min 3 Nah caranya langsung seperti X min 3 Nah disini kita tulis itu Ditambah 0x pangkat 3 Dikurang 7x pangkat 2 Nah ditulis lagi 0x Ditambah lagi 10 Nah kenapa ditulis 0x pangkat 3 dan 0x Karena disini dari 6x pangkat 4 langsung ke min 7x pangkat 2 Karena karena pangkat 3 nya tidak ada maka ditulis diantara 6x pangkat 4 dan min 7x pangkat 2 Seperti juga yang diantara min 7x pangkat 2 dan 10 Lalu langsung saja 6x pangkat 4 dibagi x Hasilnya adalah 6x pangkat 6x pangkat 4 Habis itu 6x pangkat 3 dikali min 3 sama dengan min 18x pangkat 3 Habis itu kita kurangin Hasilnya adalah positif 18x pangkat 3 Min 7x pangkat 2 ditambah 0x ditambah 10 Nah habis itu lakukan secara berulang 8x pangkat 3 dibagi x sama dengan 18x pangkat 2 18x pangkat 2 dikali x sama dengan 18x pangkat 3 Habis itu 18x pangkat 2 dikali min 3 Hasilnya adalah min 54x pangkat 2 Kita kurangin Kita kurangin 47x pangkat 2 ditambah 0x ditambah 10 Habis itu 47x pangkat 2 dikali x sama dengan 47x pangkat 2 47x dikali min 3 Hasilnya adalah min 141 Kita kurang sama dengan 141 ditambah 10 Habis itu 141 dikali min 3 sama dengan Min 423 Jadi dikurang Sama dengan 433 Nah ini adalah Hasil bagi Sedangkan ini adalah Sisa Selanjutnya kita memakai cara Horner Pertama kita buat Garisnya terlebih dahulu Pertama kita tulis disini juga X min 3 sama dengan 0 Maka X sama dengan 3 Kita tulis disini 3 Disini Ikutin Soal yang seperti di atas Ini tulis 6 Karena disini tidak ada pangkat 3 Maka kita tulis 0 Terus min 7 Lalu disini karena Tidak ada X atau X pangkat 1 Maka kita tulis 0 lagi Baru kita tulis 10 Nah disini kita turunin 6 Lalu Kita eksekusi 6 kali 3 sama dengan 18 18 ditambah 0 sama dengan 18 18 kali 3 sama dengan 54 Min 7 ditambah 54 Sama dengan 47 47 dikali 3 sama dengan 141 0 ditambah 141 sama dengan 141 Lalu 141 dikali 3 sama dengan 423 10 ditambah 423 sama dengan 433 Di sini adalah Sisa bagi Sisa disini adalah hasil Segitu saja dari Muhammad Nabahan Dari kelas 11 IPA 3 Ini pak Baktinya pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!